Kitab Hakim-Hakim, Pasal 20 Orang Israel memerangi suku Benyamin Kemudian segera bangsa Israel berkumpul dengan sehati di hadapan Tuhan di Mispah Mereka datang dari daerah-daerah sepanjang Dan sampai Bersheba juga dari seberang tanah Gilead di sungai Yordan Para pemuka bangsa Israel dengan 400 ribu orang berjalan kaki yang bersenjata pedang bangkit di hadapan orang banyak dan menyatakan siap untuk mengadakan pembelaan Berita tentang pengarahan bala tentara Israel di Mispah segera sampai ke tanah Benyamin Para pemuka bangsa Israel memanggil suami perempuan yang terbunuh itu dan menanyai dia tentang apa sebenarnya yang telah terjadi Pada satu sore, aku dan Gundiko tiba di Gibeah sebuah desa di wilayah Benyamin dan bermalam di sana kata orang Lewi itu Malam itu, orang-orang Gibeah mengepung rumah tempat kami bermalam Dengan maksud membunuh aku Mereka memperkosa Gundiko sampai mati Lalu aku memotong-motong tubuhnya menjadi 12 potong dan mengirimkan potongan-potongannya ke seluruh tanah Israel Karena orang-orang itu telah melakukan suatu kejahatan besar yang merupakan noda bagi bangsa Israel Nah, kalian keturunan Israel Sekarang silahkan mengembukakan pendapat dan nasihat kalian Dengan serentak mereka menjawab Tidak seorang pun di antara kami akan pulang sebelum kami menghukum desa Gibeah Sepuluh dari setiap seratus orang akan diberi tugas membawa perbekalan makanan Sedangkan yang lainnya maju untuk menghancurkan Gibeah Benyamin Atas perbuatan mereka yang sangat jahat itu Segenap umat Israel bersatu untuk menghadapi orang-orang Benyamin itu Lalu umat Israel mengutus beberapa orang kepada suku Benyamin untuk menyampaikan pesan ini Tahukah kalian kejahatan macam apa yang telah dilakukan di tengah-tengah kalian? Serahkan orang-orang jahat dari kota Gibeah itu untuk kami hukum mati Supaya Israel disucikan dari kejahatannya Tetapi orang-orang Benyamin itu tidak mau mendengar Malah sebaliknya Orang-orang Benyamin dari kota-kota lain datang ke Gibeah Untuk bergabung dengan 700 orang penduduk setempat Dengan maksud mengadakan perlawanan terhadap suku-suku bangsa Israel yang lainnya Mereka berjumlah 26.000 orang Di antara mereka ada 700 orang yang kidal Semuanya ahli menggunakan umban atau pengali-ali Sehingga tidak pernah meleset serambut pun dan selalu tepat kena sasarannya Di lain pihak jumlah bala tentara Israel tanpa suku Benyamin ada 400.000 orang Sebelum berperang, bala tentara Israel pergi ke Betel terlebih dahulu untuk meminta petunjuk Allah Suku manakah di antara kami yang harus memimpin kami melawan suku Benyamin? Tanya mereka Tuhan menjawab, suku Yehuda yang harus pergi paling dulu Keesokan harinya, pagi-pagi Seluruh bala tentara Israel berangkat menuju Gibeah untuk menyerang orang-orang Benyamin Tetapi orang-orang Benyamin yang mempertahankan kota itu Menyerbu keluar dan berhasil membunuh 22.000 orang Israel pada hari itu Maka menangislah bala tentara Israel di hadapan Tuhan sampai malam Dan bertanya kepadanya Apakah kami harus terus berperang melawan saudara kami, orang-orang Benyamin itu? Tuhan berkata Ya, majulah Maka orang-orang Israel itu memberanikan hati Dan maju lagi pada keesokan harinya untuk berperang di tempat yang sama Pada hari itu mereka kehilangan 18.000 orang lagi Semuanya pahlawan-pahlawan perang yang berpengalaman Lalu segenap bala tentara Israel itu pergi ke Betel Mereka menangis di hadapan Tuhan dan berpuasa sampai petang Dan mempersembahkan kurban bakaran serta kurban pendamaian Pada masa itu, tabu Tuhan berada di Betel Dan Pinehas, putra Eleazar, cucu Harun menjadi imam di situ Orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan Apakah kami harus maju berperang lagi melawan saudara kami, orang-orang Benyamin itu? Ataukah kami harus berhenti? Tuhan berkata Majulah, karena besok kamu akan sanggup mengalahkan mereka Maka bala tentara Israel mengatur beberapa pasukan untuk melakukan serangan mendadak di sekitar kota itu Pada hari ketiga, mereka siap untuk maju perang lagi Ketika orang-orang Benyamin keluar dari kota Gibea untuk melawan Bala tentara Israel lari mundur Orang-orang Benyamin mengejar terus sampai mereka terbawa jauh dari kota itu Sama seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya Mereka membunuh orang-orang Israel di sepanjang jalan antara Betel dengan Gibea Sehingga matilah sekitar 30 orang Israel Orang-orang Benyamin itu berseru Kita berhasil memukul mundur mereka lagi Sementara itu, bala tentara Israel sudah bersepakat untuk pura-pura lari mundur Supaya dikejar oleh orang-orang Benyamin Sehingga orang-orang Benyamin itu terpancing keluar jauh dari kota Gibea Ketika sampai di Baal Tamar Pasukan Israel yang dikejar itu Berbalik menyerang orang-orang Benyamin Lalu muncullah pasukan serangan mendadak itu Dari tempat persembunyian mereka di sebelah barat Gibea Sebanyak 10.000 orang Mereka menyerang barisan belakang orang-orang Benyamin Yang masih belum menyadari akan malapetaka yang sedang mengancam mereka Demikianlah Tuhan menolong Israel mengalahkan suku Benyamin Balat tentara Israel menewaskan 25.100 orang Benyamin pada hari itu Sehingga yang masih hidup hanya tinggal sejumlah kecil saja Balat tentara Israel mundur menghadapi orang-orang Benyamin itu Dengan maksud memberi kesempatan kepada pasukan serangan mendadak Untuk menjalankan siasat mereka Ketika orang-orang Benyamin telah membunuh kira-kira 30 orang Israel Mereka merasa yakin akan dapat membunuh lagi sejumlah besar tentara Israel Seperti pada hari-hari sebelumnya Tetapi pasukan serangan mendadak dari balat tentara Israel Menyerbu kota Gibea dan membunuh semua orang di dalamnya Lalu membakar kota itu Asap tebal yang membubung angkasa Merupakan tanda bagi balat tentara Israel Untuk berbalik menyerang orang-orang Benyamin Ketika orang-orang Benyamin itu menoleh ke belakang Mereka sangat terkejut melihat kota mereka telah berkobar-kobar Mereka menyadari bahwa keadaan sudah gawat Maka mereka lari ke padang gurun Tetapi balat tentara Israel mengejar mereka Juga pasukan serangan mendadak itu Ikut keluar dan membunuh orang-orang Benyamin itu dari belakang Mereka mengurung orang-orang Benyamin di sebelah timur Gibea Dan membunuh sebagian besar di antaranya Pada hari itu 18.000 orang Benyamin mati dalam peperangan Sisa orang Benyamin itu lari ke padang gurun menuju Bukit Batu Rimun Tetapi mereka masih terus dikejar 5.000 orang terbunuh di sepanjang jalan ke situ Dan 2.000 orang lainnya terbunuh di dekat Gideom Demikianlah suku Benyamin telah kehilangan 25.000 pahlawan perang yang gagah berani pada hari itu Sisanya hanya 600 orang Yang telah berhasil melarikan diri ke Bukit Batu Rimun Mereka tinggal di situ selama 4 bulan Bela tentara Israel kembali kepada orang-orang Benyamin Dan membunuh mereka Laki-laki, perempuan, anak-anak, ternak Dan membakar setiap kota serta desa di daerah-daerah itu Dan membakar setiap kota serta desa di daerah itu Dan membakar setiap kota serta desa di daerah itu